Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tulungagung telah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang, sebesar Rp69 miliar. 50% dari anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar honor penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Tulungagung mulai mempersiapkan keperluan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Mereka mengumpulkan perwakilan dari Partai Politik Calon Peserta Pemilu guna sosialisasi terkait tahapan pendaftaran pemilu. Selain 16 peserta pemilu 2019, terdapat 5 partai baru di Tulungagung yang akan mengikuti pemilu 2024. Selain menyosialisasikan tahapan, KPU juga telah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024. Mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp69 miliar kepada pihak Pemkap Tulungagung. Anggaran yang diusulkan ini meningkat hampir 100% dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 lalu yang mencapai Rp37 miliar. Dari usulan anggaran ini, sebanyak 50% dialokasikan untuk membayar honor penyelenggara pemilu hingga ke tingkat desa. Sedangkan 50% sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional lainnya. Usulan anggaran ini belum disetujui oleh Pemkap dan pihak KPU masih melakukan koordinasi lagi dengan Pemkap terkait penyusunan dan penyesuaian anggaran ini. Mekanisme penyusutan pemilu memirimkan sukap kepada kami. Dari angka Rp63 miliar itu, itu mayoritas untuk apa, untuk gaji atau... 50% honor badan ad hoc, itu jelas. Baik pemilu dan pemilihan sama. Kita 50% anggaran untuk badan ad hoc honornya, selebihnya ya ini operasional. Iya, karena kenapa honor ad hoc dinaikkan otomatis lah, karena secara kesulitan teknis, baik administrasi maupun nanti penyelenggaraan di lapangan, jelas bertambah dan lebih lumayan. Jadi itu salah satu faktor lain-lain yang menyesuaikan SPM dari kemudian.